Salam Guru Juara Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis dan terencana untuk membantu tercapainya kompetensi peserta didik dan digunakan dalam aktivitas pembelajaran Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai publikasi ilmiah bahan ajar Yuk simak terus videonya Mengapa guru perlu membuat bahan ajar? Dilihat dari fungsinya, bahan ajar memiliki banyak fungsi Diantaranya, bagi siswa Pertama, bisa belajar sesuai urutan yang dipilihnya Kedua, bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing Ketiga, bisa belajar kapanpun dan dimanapun Dan keempat, bisa belajar mandiri atau tanpa guru Bagi guru, pertama, menghemat waktu Kedua, guru lebih fokus sebagai fasilitator Ketiga, sumber penilaian siswa belajar Keempat, pembelajaran lebih efektif Dan kelima, sebagai pedoman pembelajaran Nah, setelah mengetahui tentang bahan ajar Lalu, apa saja sih Bentuk publikasi ilmiah Diantaranya, sebagai berikut Presentasi di forum ilmiah Publikasi hasil penelitian Publikasi gagasan inovatif Diktat atau modul Buku teks dan buku pengayaan Nah, untuk bahan ajar sendiri Masuk ke dalam urutan keempat Yaitu Diktat atau modul Buku teks dan buku pengayaan Nah, berikut adalah perbedaan dari keempatnya Berikut merupakan syarat Agar diktat atau modul bisa dinilai Yang pertama, keasliannya Diktat yang dibuat benar-benar asli buatan sendiri Dilihat dari isi, bahasa, maupun kesamaan dengan diktat guru lain Kedua, perlu Artinya, diktat dibuat untuk keperluan pembelajaran di kelas Tempat guru mengajar Ketiga, ilmiah Artinya, menggunakan kerangka dan kaidah ilmiah Misalnya, ada daftar pustaka ketika merujuk dari sumber lain Keempat, konsisten Artinya, sesuai dengan tupoksi guru dan tidak kedaluarsa Kelima, sesuai sistematika Dan keenam, ada pengesahan dari sekolah Untuk buku teks pelajaran dan buku pendidikan sebagai berikut Pertama, bukti fisik buku Buku asli yang menunjukkan keterangan nama penerbit Tahun terbit dan nomor ISBN jelas Dan kedua, syarat pernyataan Syarat pernyataan penerbit bahwa diedarkan nasional Bagaimana kiat sukses publikasi ilmiah bahan ajar? Pertama, pahami buku 4 dan buku 5 PKB Pahami sistematika penulisan dan alasan penolakan Kedua, motivasi Perkuat motivasi diri untuk menyelesaikan penelitian yang dirancang Ketiga, tentukan target waktu Disiplin untuk menyelesaikan Keempat, relasi penerbit Bekerja sama dengan penerbit dalam membuat buku ber-ISBN Dan kelima, miliki panduan Dengan memiliki panduan dan contoh, guru dapat membuat dengan efisien Guru juara meluncurkan produk Kiat menggapai 12 angka kredit dari membuat bahan ajar Sebagai panduan praktis bagi guru Untuk cepat naik pangkat dan menjadikan pembelajaran menyenangkan Untuk memiliki produk tersebut Bisa dimiliki dengan mengisi form pemesanan berikut ini Bit.ly Slice Pesan diskon 70 bahan ajar Jangan sampai terlewat Karena khusus hari ini Diskon sebesar 70% Untuk informasi pemesanan Bisa langsung mengisi link tersebut Atau bisa menghubungi admin adika Jika terdapat kendala Mungkin sekian video kali ini Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel guru juara Dan nyalakan loncengnya Sampai berjumpa di video berikutnya Dan salam guru juara